Nah ini umur 10 hari tanamannya sudah mulai naik 9 hari sih tadi tepatnya taman amannya sudah mulai naik dan sudah kita lakukan perawatan ya Ini kita sudah semprot 2 kali Ya Halo Sobatani kembali kita bertemu di rumah Hanfutani pada hari ini tanaman kita sudah terlihat sudah ditanamin Umurnya ini sekitar 9 hari setelah tanam Jadi kemarin kita sudah membahas pengolahan lahan kemudian pembuatan bedengan sampai dengan penyemayan Nah ini kita sudah membahas ke pertanamannya ya Nah ini kita tanami ada 2 jenis Maka nanti Sobatani bisa melihat bagaimana perkembangannya Jadi ada yang saya tanam 1 baris per bedeng Kemudian ada yang 2 baris per bedeng Nah seperti ini Nah ini saya pakai jaraknya 70 cm 70-80 lah terkadang ukurannya kan tidak sesuai ketika di lapangan 70-80 Sedangkan yang 1 baris Ini juga sama Tapi harusnya bisa lebih pendek lagi Cuman karena yang kerja kemarin Ya mungkin ukurannya kurang seberapa ini jadi sama 70-81 baris Nah ini Ini yang saya katakan bahwa Populasinya bisa 2 kali lipat Artinya ketika kita nanam 2 baris Maka populasinya bisa 2 kali daripada kita nanam 1 baris Kalau ukurannya sama Tapi Kalau yang 1 baris ini lebih pendek Jarak tanamnya Ukurannya bisa hampir sama Ya bisa hampir sama Kemudian untuk lanjaran Untuk yang 1 baris kita pakai bambu lurus Sedangkan kalau yang 2 baris tetap kita silangkan ya Ya kita silangkan seperti ini Bambunya Nanti akan dipasangin kawat dan lain sebagainya Untuk gantungan 2 Nah ini nomor 10 hari Tanamannya sudah mulai naik 9 hari sih tadi Tepatnya tanamannya sudah mulai naik Dan sudah kita Lakukan perawatan ya Ini kita sudah semprot 2 kali Kemudian sudah kita pupuk juga 2 kali Pupuk kocor Nah yang pertama harus kita jaga Untuk tanaman ini adalah Serangan dari hama penyakit Jadi untuk itu kita harus Lebih awal menyemprotnya Jadi jangan sampai kalah setar Dengan hama dan penyakit Biasanya saya menyemprot pada umur 5 hari setelah tanam Jadi kita gunakan Insektisida yang Berguna untuk melawan serangga-serangga yang menyerang tanaman Seperti kutu kebul dan lain sebagainya Biasanya saya pakai abamektin Beberapa hari ini saya pakai abamektin Kemudian ada juga saya pakai fungisida juga sudah Nah itu Kita lihat pertumbuhannya sudah cukup lumayan Kemudian untuk pupuk yang saya pakai Disini karena masih kecil Kita tambahkan NPK NPK mutiara Kemudian Saya tambahkan Kalsium Kemudian nitrogen dan boroni Jadi satu itu Karate plus boroni Karena fungsi kalsium Kalau waktu kecil ini Dia menjaga tanaman Supaya tidak mudah terkena penyakit Kemudian dia disimpan kalsium itu Karena nanti dia akan bagus untuk buah Kemudian boron juga bagus untuk buah Nah kalau N N itu Untuk pertumbuhan tanaman Jadi untuk pertambahan vegetatif Dan lain sebagainya Nah seperti itu Ini sudah mulai membesar Jadi untuk umur 10 hari atau 9 hari setelah tanam Ini sudah cukup besar Karena kita nanamnya itu Kemarin 7 hari Setelah semai Jadi masih belum ada daun ketiga Ini sudah muncul Satu dua tiga empat Empat daun Nah jangan lupa ya Sobat Tani Untuk seminggu setelah tanam ini Kita Jangan lupa untuk menyulamnya Jadi beberapa tanaman Ternyata memang mati Mati ini disebabkan Kadang dimakan oleh Hama Bisa semut Ketikot dan lain sebagainya Atau memang Mati karena Bisa jadi kekurangan air Jadi harus kita sulam Supaya pertumbuhannya Nanti seragam Kalau nyulamnya Lebih dari seminggu Biasanya akan terjadi Timpang ya Jadi jangan lupa itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini tadi Ini tadi obat-obatnya Ini di ten fungisida yang kontak Kemudian kita pakai Abamectin Ya ini kebetulan kita pakai Abamectin stadium dari biotis Kemudian ini Perekat Ya kalau dimusung hujan Kita perlu perekat ya Sobat Tani Supaya Insektisida Ataupun fungisida Ini masuk ke jaringan tanamannya Jadi lekatnya lama walaupun tenang hujan Lalu itu Terima kasih telah menonton!